Halo guys kembali lagi dari TTGrowing kita akan belajar Atodesk Inventor untuk latihan bagian pemula di sini kita akan belajar cara membuat pipa di Atodesk Inventor kita langsung aja di sini udah ada tampak ada dua dimensi dan tiga dimensi kita akan pilih yang tiga dimensi kita gunakan len terus kita ubah dulu tampilannya nah seperti ini terus kita klik di sini kita kasih aja 100 terus ke sampingnya 100 lagi dan ke atas juga 100 terus ke sininya 100 juga dan kebalikannya lagi 100 juga langsung ke bawah lagi 100 juga nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan eh di sini kita kita akan radiusin atau pen kita kasih lima aja kekecilan kali maya aku kecilan bisa ditambah lagi jadi 10 selesai selesai saya lihat coba kita di sini 10 ngubah enggak semuanya yang udah semuanya udah ngubah Nah kalau udah seperti ini tinggal kita finishin dulu terus kita atur dulu organit kita ngambil yang ini kita sambingnya seperti ini nah terus tinggal kita akan bikin lingkarannya disini nah disini kita lingkaran enggak usah gede-gede kasih aja 20 diameter 20 terus kita finishin kalau kecilan nanti bisa diubah lagi tinggal kita gunakan yang namanya sweet nah disini udah ada tampakannya tinggal klik aja di objek begininya nah tampakannya gambar udah pipa udah menjadi ya tinggal kita oke aja nah tinggal terus apalagi kalau udah seperti ini kan belum berlubang yang belum diameter kita gunakan slip di sini klik disininya dan disampingnya juga yang satunya lagi nah is nah seperti ini ini udah berlubang ya guys ya udah udah berlubang ketotalan seluruhan ininya lo di klik objek dua-duanya nah tapi kalau satu mangga jadi disini eh apa diameter ininya kan belum ketahuan pengennya berapa disini bisa diubah diameternya contoh dua ya jadi ketebalan ininya dua ya guys ya tadi kan ini dua-dua puluh diameter 20 terus dikurang nah dia apa tebalan ininya vipenya dua milimeter ya dikurangin aja jadi 18 di 18 apa diameter dalam tinggal kita oke aja hasilnya seperti ini guys ya udah selesai ya tinggal kita rapiin aja kita rapihin gunakan eh tapi masalahnya kita kasih warna di warna apa ya di sini eh eh sosisi-sistenium coba yang ini aja eh nih yang ini aja nih flex nah oke itu aja ya guys ya latihan buat membuat gambar chat ya eh gambar chat ya sorry gambar buat atau desimeter untuk tipa melengkung semoga mempaat videonya kalau ada kesulitan silakan komentar sampai jumpa kembali guys